Intro Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku, Angki Ayuni Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Angki Ayuni Sesuai yang ada di judul, kali ini aku mau bikin tutorial bikin alis Sebenernya aku udah pernah bikin video ini, cuman aku mau bikin video lagi Karena barangkali video-video yang lama itu susah untuk dicari gitu kan Makanya aku bikin terbaru lagi Nah ini juga ada beberapa perbedaan dari video yang lama itu kan Jadinya mungkin ada produk-produk baru, karena mungkin dari tahun ke tahun itu ada produk-produk yang baru gitu kan teman-teman So, semoga tutorial tips aku bikin alis kali ini bermanfaat untuk kalian Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk di-like video ini Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share ke seluruh social media yang kalian punya Dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau misalkan aku upload video terbaru So, kita langsung ke tutorialnya Oke guys, jadi sebelum kita memulai bikin alisnya Jadi aku mau memperkenalkan jenis-jenis pensil alis untuk pemula gitu kan Nah, untuk kalian yang memisalkan dengan budget yang tidak terlalu besar Kalian bisa pakai pensil alis dari merek Davies Nah, ini harganya sekitar Rp7.500 Aku juga pernah bikin reviewnya ini Dan dia itu sudah plus sama rautanya Sudah plus sama rautanya ini Jadi dia, apa namanya, menurut aku sudah affordable sekali dengan harga segitu Rp7.500 sudah ada rautanya Tapi memang tidak ada sepuluhnya Nah, ini harganya Rp7.500 Cuma memang dia agak sedikit creamy Jadi buat kalian pemula, aku saranin Kalian harus hati-hati kalau misalkan pakai ini Jadi kalau kalian tekennya terlalu kencang Dia untuk di-blendnya jadi agak susah gitu teman-teman Terus, abis itu aku punya dari Funbow Ini kalian sudah tahu banget, kalau aku sering banget Kalau bikin tutorial makeup, aku selalu pakai pensil alis Funbow ini Karena memang sebagus itu yang pensil alis Funbow ini Ini yang shade yang brow Nah, harganya ini Rp27.000 Sudah plus dapat rautanya guys Nah, ini kelihatan ya Nah, ini Funbow Pokoknya dapat alisnya ini Dapat rautanya sama pensilnya ini teman-teman Rp27.000 Terus, abis itu Kalau kalian mau yang di bawahnya lagi Ada kunyanya Emina Ini Emina harganya cuma Rp26.000 Apa namanya? Selisih Rp1.000 ya Sama punyanya si Funbow itu Jadi ini Terus, kalau kalian pengen lebih yang affordable lagi Ini merk drugstore ya Ini ada dari Etude House Ini sekaligus ada spoolie-nya gitu teman-teman tuh Nah, ada spoolie-nya Jadi ini enak gitu Bisa dibawa kemana-mana Dan kalian gak perlu bawa sikat alis Terus, bahas tentang sikat alis Aku punya sikat alis ini Ada dua Yang pertama ini memang aku belinya satuan Nah, satuannya ini merk Tamiya Ini kalau gak salah Harganya sekitar Rp45.000 Dia ini Nah, ini memang dikhususkan untuk sikat alis gitu Terus ini Ini juga dikhususkan untuk sikat alis Cuman dia belinya itu Aku satu set yang harganya Rp100.000 Itu udah dapat banyak price gitu Kalau kalian pengen lebih affordable Kalian bisa beli yang satu set gitu Cuman memang dia agak sedikit gampang Apa? Lepas bulu-bulunya gitu Tapi kalau untuk kalian Sebagai pemula Gak apa-apa kalau misalkan beli yang ini gitu Nah, teman-teman Nah, kalau kalian pengen yang kayak ada Sepuluhnya seperti pun yang Etude House Sekarang banyak sekali produk dari lokal ya Lokal produk itu udah ada Yang mengeluarkan banyak sekali pensil alis Plus ada sepuluhnya gitu Jadi itu tadi pensil alis yang aku pakai Sekarang aku mau pakai yang Vanbo Karena menurut aku Vanbo ini selain muda Dia juga untuk Dibentuknya pun Enak Sekalipun apa namanya Agak sedikit melencong gitu Dia tetap bisa disikat gitu Atau disikat lah ini Gitu teman-teman Terus Abis itu Dia Untuk Ini ya Dia tuh juga gak terlalu creamy gitu Jadi enak kalau dibentuk Oke, sekarang yang harus kita lakukan Adalah sikat alis kita dulu Dari bawah ke atas Kita bentuk Seperti ini Ini gak aku cepetin ya Karena Supaya bener-bener Tau aja kalian Kalau udah Kalian harus pastiin Kalau bener-bener udah rapi Seperti ini Kalau udah Sekarang Kita Bingkai Pastikan Pastikan ujung dari Alis Pensil alis ini Harus lancip ya Jadi Jangan sampai Timbul gitu Karena kalau timbul itu juga Bakalan susah untuk Dibingkai gitu Teman-teman Jadi Saran aku Kalau kalian mau pakai Setiap pakai Pensil alis Harus kalian Raut dulu Jadi Harus bener-bener Runcing gitu Supaya lebih enak Nah Ini Sekarang Aku Bingkai Teman-teman Mungkin Cara aku Beda dari Teman-teman lainnya Aku tuh Kalau bikin Alis Gak pernah Dari bawah Sini dulu Selalu Dari atas Nah Dari atasnya Ini aku juga Gak di ujungnya Sini Jadi Aku Di Agak sedikit Ke belakang Sini Teman-teman Ini kan gak keliatan ya Bulu halusnya Aku ambil disini dulu Kita bingkai Sesuai Garis Halus Bingkainya pun Gak usah terlalu nekan Gak usah terlalu nekan Nah Kalau udah keliatan Bingkainya seperti ini Baru kita tarik Ke bawah Nah Ditarik ke bawah Seperti ini Gak apa-apa Kalau misalkan Apa namanya Keluar dari garis Dari garis dulu Halus ini Gak apa-apa Tetap Kalian pede aja dulu Nanti Setelah itu Baru Yang bawah Nah Yang bawahnya ini Gak di Belakangnya sini Tapi Di ujung sini Teman-teman Nah Pas di garis ini Di hidung kita ini Nah Nih Di sini Baru kita Ikuti Nah Gak usah bikin yang Ngikutin ininya dulu Kita bikin Bingkai yang bawahnya dulu Nah Setelah udah Ini kan terputus Baru kita tarik Pelar-pelan aja Nah Nariknya di Disini Tuh Sudah ya Sudah disini Paham Kita Pahamin dulu ya Ini Seperti ini Oke Kelihatan ya Aku Deketin deh Tuh Seperti ini ya Oke Sekarang kita Bingkai yang Sebelah Kiri Teman-teman Saran aku Kalau misalkan Gak sama Itu gak masalah Teman-teman Jadi Kalau misalkan Adikas Sudut mecong Gak tau apa Gak masalah Yang penting Rapi Menurut aku ya Jadi gak terlalu Tebel yang kanan Atau tebel yang kiri Menurut aku Tetap rapi Itu udah Cukup Nah Sekarang kita Yang sebelah Kiri Nah Yang kiri itu sama Seperti ini Jadi ini ujungnya Kelihatan disini Tapi disini gak kelihatan Kita ambil yang Di sebelah sini Belakangnya Begitupun juga Yang sebelah sini Nah Sebelah sini itu Kita Bingkai Gak usah diteken juga Tuh Gak usah diteken Kalau udah Kita Yang bawa Nah yang bawa ini Dari sini Supaya kalian gak bingung Nah Dari ujung hidung sini Nah Disini Garisnya Nah Kita ikutin Garisnya Gak usah ditarik dulu Kita bikin garis dulu Seperti ini Setelah itu Baru Kita Tarik Nah Tuh Udah ya Dari sini Udah kelihatan kan Bentuknya Nah Sekarang saatnya Ngarisir Untuk ngarsirnya sendiri Untuk ngisi dalamnya Aku gak pernah dari depan Aku selalu dari belakangnya dulu Seperti ini ya Aku contohin Nah Gak usah Diteken terlalu Diteken banget Gak usah Nanti Balik lagi Bingung Apa namanya Jadi lebih sulit Untuk ngeblendnya Jadi Ngarisirnya Ngarisirnya Pelan-pelan aja Gitu Biar Apa Kelihatan Natural Nah Seperti ini Kalau dirasa Udah bener-bener cukup Yang belakang Seperti ini Kan udah tuh Diisi Yang depan ini Gak perlu diisi Teman-teman Jangan diisi dulu Kita fokus Nisi yang bagian belakang dulu Sampai ke tengah sini Yang bagian Atas ya Bukannya bagian sini Kita ngisi sampai Di bagian sini Tapi sedikit-sedikit aja Gitu Kalau sudah Baru kita sikat Nah Sikatnya pun Aku harus dari Bagian Sini Bukan bagian dari depan sini Karena apa Kalau kita sikatnya Dari depan Itu bakal kelihatan Lebih tebal Gitu teman-teman Nah Kita sikat dulu Dari belakang sini Sikatnya pun Harus searah ya Jangan begini-begini Harus kalau dari Kiri ke kanan Yang kiri ke kanan Gitu Kalau dari bawah ke atas Ya bawa ke atas Terus Gitu teman-teman Nah Seperti ini Ikutin aja Nah Kalau mau dari Bawa ke atas juga Boleh Nah Supaya bulu-bulu Halusnya ini Kelihatan ya Lihat hati itu Nah Seperti ini Nah Untuk yang ujungnya ini Sisa-sisanya tadi Baru kita sikat Gitu teman-teman Nah Seperti ini Nah Kalau misalkan ini kurang tebal Baru bisa kita tambahin Nah tambahinnya pun Kita dari bawah ke atas Kayak bikin garis gitu loh Jadi kelihatan kayak ada alisnya Garis-alis Garis Nah Nah Setelah itu Baru kita bikin Garis depan Tapi harus pelan-pelan aja Gitu Nah Sekiranya Kalau misalkan kalian kurang Warnanya kelihatan Bisa kalian tambahin Gitu teman-teman Nah Nah Seperti ini Tuh Kita sikat lagi Nah Sekiranya sudah Kita lanjut Ke sisi yang sebelah Kiri Caranya sama Seperti yang di sebelah kanan Nah Jadi ini Alis Menurut aku Yang natural Seperti ini Nah Kalau kalian pengen Lebih tahan lama Kalian harus pakai Maskara alis Nah Kalau kalian juga Pengen lebih rapi Biasanya itu Kalau di acara formal Acara wedding Atau acara keluarga Kita bisa binggainya Pakai Concealer Supaya lebih Terlihat lebih rapi lagi Dan Tahan lama Gitu teman-teman Kalau hanya pergi ke Dekat-dekat rumah Atau Yang gak terlalu jauh Pakai alis seperti ini Sudah cukup Menurut aku Kalau di formal Acara-acara formal Ya memang harus Menggunakan Concealer Gitu Dan harus menggunakan Maskara alis Supaya Tetap stay alis kita Nah Kalau kalian gak punya Concealer Aku bisa saranin kalian Pakai foundation Kalian masing-masing Ini aku Bisa pakai foundation ini Atau kalian Kalau gak punya foundation Bisa pakai BB cream Nah Kalau kalian gak punya BB cream Ya kalian pakai Concealer Ini aku ada beberapa Contoh ya Kalau kalian gak punya itu Kalian bisa pakai BB cream ini Ini harganya Cuman Rp25.000 Kalau gak salah Kalau kalian Versi murahnya Concealer Ini ada Punyanya Pixy Ini harganya Rp29.000 Masih ada Ini seperti ini Tapi Kalau kalian pakai Concealer seperti ini Kalian harus Punya Brush Yang modelnya Yang modelnya Seperti ini Nih Brushnya harus Seperti ini Memang dikhususkan Untuk bingkai Alis Sekarang Aku contohin ya Kita ambil Kita Ngikutin Bentuk alis kita Tapi pelan-pelan aja Gak usah Diteken Gak usah Terlalu Diteken banget Karena nanti Blaypotan jadinya Nah ini Aku deketin ya Sudah lebih enak Ini Kita ikutin Garisnya Kenapa harus Pakai Concealer Supaya Menurut aku Itu jauh Lebih rapi Gitu teman-teman Jadi Bentuk alis Kita itu Lebih kelihatan Gitu Tapi memang Tidak semua acara Itu Bagus Menggunakan Concealer Menurut aku Hanya acara-acara Formal Yang Digunakan Untuk alis Gitu teman-teman Nah ini Kalau udah Seperti ini Baru Baru ini Atasnya Seperti ini Kita dari depan dulu Kalau udah Baru kita tarik Kesini Nanti bisa ada bedanya Gitu Kalau Pakai Concealer Sama Nggak pakai Concealer Nah Ini yang Nggak pakai Concealer Ini yang Pakai Concealer Jadi Lebih kelihatan Rapi Kalau misalkan Pakai Concealer Gitu Nah Kalau udah Seperti ini Kalau kalian Pengen Lebih Tahan Lama Kalian Harus Pakai Maskara Alis Ada Maskara Alis Dari Ini Maybelline Ini Aku selalu pakai Ini Karena menurut aku Warnanya itu Tidak terlalu Hitam juga Dan tidak terlalu Coklat Banget juga Nggak Nah ini Dia gunanya Kayak Maskara Emang Tapi cuman Dikuskan Untuk Alis Gitu Nah Dikit-dikit Aja Seperti ini Udah Jadi kayak gini Bikin alis Itu teman-teman Nah Kalau kalian Misalkan Kesulitan Pakai Concealer Mending Nggak usah Pakai Concealer Jadi bikin Alis Aja Dan sama Maskara Alis Itu Supaya Tahan Lama Jadi Kayak Gini Ini udah Aku rapiin Sekalian Gitu Sama Aku kasih Maskara Alis Jadi Seperti ini Teman-teman Ini bisa Kalian Coba Bisa Kalian Pakain Di rumah Semoga Tips Aku Bikin Tutorial Alis Kali ini Bermanfaat Untuk Kalian Semoga Kalian Suka Dan Sampai Jumpa Di Tips Selanjutnya Dari Aku Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!